Halo bos selamat datang di channel belajar Nah kali ini aku iseng-iseng buka laci penyimpananku Nah aku menemukan dinamo Ini dinamo tengok-tengok bekas kipas angin rusak yang dulu pernah tak bongkar Nah detailnya seperti ini Jadi motor ini untuk berputar membutuhkan listrik AC Jadi bisa langsung kita copkan ke listrik rumah Dan yang pasti untuk tenaga putaran motor ini sangat powerful dan smooth bosku Putarannya windik-indik banget Nah maka dari itu rencananya mau tak pakai untuk membuat rotary display lagi saja bosku Ya sebenarnya dulu aku udah pernah buat sih Tapi ya rasanya kurang smooth putarannya karena menggunakan dinamo servo Jadi masih kenceng banget hasil putarannya bosku Nah jadi seperti biasa untuk base penempatan dinamonya sudah tak desain kan Dan langsung bisa tak cetak bosku Nah kurang lebih seperti ini untuk base tempat dinamonya Ini dipotong-potong dulu dan langsung ditemplekkan ke kardus bekas Kemudian langsung kita potong-potong Dan inilah hasil potonganku Sekarang menjadi seperti puzzle Nah setelah berbentuk seperti ini kita kunci menggunakan lem dulu bosku Nah selanjutnya baru tak lanjutkan memasang bagian pengunci bagian luarnya Nah hasilnya seperti ini jika semua part sudah terpasang Lalu biar kita rapi tak finishing tak tutup bolong-bolong kardusnya bro Nah ini was rapi toh Dan ini tadi juga tak lapisi dengan lem kayu Jadi iso rodok meling-meling ini hasilnya Sekarang tinggal kita pasangkan saja dinamonya Dan posisinya harus ini Biar porosnya bisa di tengah-tengah pas Oke sip Jadi untuk bagian base dinamonya sudah jadi wasmening banget Sekarang tinggal kita mikir bagian papan putarnya goba hanopo ini Dan mak ujuk-ucuk aku ada ide Jadi kita pinjam telenan emak saja Nah karena ini bunder jadi bisa kita pakai bosku Tapi ya ini pegangannya harus kita ketok dulu ini Dan tak ketemplek pola lingkaran dulu Kemudian baru kita potong Nah ini kewis toh gel Dan bentuknya menjadi lingkaran sempurna Tinggal kita lubangi bagian tengahnya saja Next tak dempul dulu Karena ini nanti mau tak cet Nah setelah dempul kering Barulah kita cet Dan kebetulan ini mau tak warnai Sama dengan warna meja kerjaku saja bosku Dan singkat cerita Cet sudah kering Begitupun meja ku Ya melu tak cet bisa Niki mau bosku Sekarang tinggal kita pasangkan saja bosku Dengan dinamonya Langsung kita lem Dan kurang lebih seperti ini Dan ini tadi biar tambah kuat sambungannya Tak lem lagi ya Dengan lem plastik steel Nah ini sekalian Biar tahan panas Yang dihasilkan dari dinamonya Sekarang siapkan kabel Saklar Dan stacker Dan langsung saja kita sambungkan semua saat dah bosku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan alhasil Lenggu ini kita Gomong banget Dan rotary display ini Tak jamin lebih kuat Dibanding yang kita buat sebelumnya Dan bisa langsung kita Uji coba bosku Bisa langsung kita tancap Ke listrik rumah Dan putarannya pun jauh lebih semut ya Karena kita pakai dinamo ini Ya ini jauh lah Dibanding yang kita buat pertama itu Kurang kuat Soalnya uji banter banget Sub indo by broth3rmax Nah karena ini langsung pakai listrik AC Jadi diharapkan lebih berhati-hati ya bosku ya Terhadap kebocoran arus listrik Jadi untuk megangnya pun lebih aman ini Pegang base-nya saja Yang ini dari kardus Atau pegang kayu bagian atas Yowes aman kibray Wes nginiki Perfect ya Ngetiki Wes seperti itulah hasilnya Mungkin cukup segini dulu tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini Ke sosial media teman-teman Biar bisa bermanfaat juga Untuk orang lain Bila ingin request Silahkan corot-corot kolom komentar di bawah Dan see you next bosku semua Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya